Warga di kota Jambi menyerbu titik lokasi operasi pasar daging kerbau yang dikelar Perumpulok Jambi di depan kantor Gubernur Jambi, Sabtu 30 April 2022 pagi. Asisten manajer marketing dan hubungan pelanggan Kanwil Perumpulok Jambi, Gumilar Lingga Pamungkas, mengatakan operasi pasar dilakukan untuk menstabilkan harga daging di pasaran yang melonjak naik. Kanwil Perumpulok Jambi, Sabtu 30 April 2022, menggelar operasi pasar daging kerbau di kecamatan Telanebura, kota Jambi, tepatnya di depan kantor Gubernur Jambi. Warga pun langsung menyerbu operasi pasar tersebut dan terlihat antusias dan sempat terjadi kegaduhan untuk mendapatkan daging kerbau beku tersebut. Asisten manajer marketing dan hubungan pelanggan Kanwil Perumpulok Jambi, Gumilar Lingga Pamungkas, mengatakan Bulok Jambi menyiapkan 1,1 ton daging beku kerbau dengan harga Rp80.000 per kilogram. Namun satu warga hanya dibolehkan membeli 1 kilogram saja. Gumilar menegaskan operasi pasar dilakukan untuk menekan harga di pasaran, di mana saat ini harga daging kerbau segar mencapai Rp170.000 per kilogram. Selain daging kerbau, dalam operasi pasar itu Bulok Jambi juga menyiapkan komoditi lain, yakni minyak goreng, gula pasir, dan beras dengan harga di bawah pasar. Untuk di kabupaten sudah dikoordinasikan melakukan operasi pasar juga. Perumpulok Kanwil Jambi memiliki 4 kantor cabang, yaitu ada di Kuala Tungkal yang mencakup Tanjung Jagung Barat dan Tanjung Jagung Timur. Kemudian ada kantor cabang bungo, ada di mencakup bungo dan tebu. Kantor cabang sarko mencakup Sarulangun dan Bangko. Kemudian kantor cabang kerinci mencakup kerinci dan sungai penuh. Mereka sama halnya, sesuai dengan perintah dari kantor pusat, kami melakukan operasi pasar daging beku kerbau ya. Itu untuk melakukan penetrasi pasar serta membantu masyarakat untuk menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Dukitri 14.43. Gumilar menambahkan operasi pasar daging dalam upaya menekan harga sudah dilakukan sejak 5 hari lalu. Setiap operasi pasar bulok mampu menjual daging beku tidak kurang dari 1 ton dengan lokasi yang berbeda. Operasi pasar dilakukan hingga hamil satu lebaran atau hingga minggu 1 Mei 2022. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!